Ya kita harus tunggu juga sekarang Shin Taeyong kembali ke tanah air setelah dia recover. Kemudian PSSC harus segera memilih ya kalau menurut hemat saya lebih baik bulan ini sudah dipilih. Jadi gak mepet gitu walaupun ya sekarang dengan ketua umumnya Perik Tohir kan segala sesuatunya ya serba cepat ya. Itu istilahnya wah udahlah gak perlu tunggu sampai berbulan-bulan. Seperti itu Kelvin Verdon kan tiba-tiba langsung jadi ya kan. Terus langsung main lawan Filipina mainnya bagus lagi wah luar biasa ini ya. Jadi memang pemain-pemain keturunan Indonesia inilah yang meningkatkan level permainan dari tim nasional Indonesia. Jadi PSSC ini memilih pemain-pemain keturunan Indonesia bukan untuk menaikkan popularitas dari federasi atau juga dari tim nasional Indonesia. Enggak tapi murni demi kebutuhan tim nasional Indonesia ini sesuai dengan kebutuhan. Kan pernah saya juga jelaskan jika tidak ada pemain-pemain keturunan Indonesia di squad kita yang sekarang tentunya mereka sudah menjadi pemain nasional semuanya. Gak mungkin permainan tim nasional kita bisa seperti sekarang ini sampai masuk ke round 3. Dan jangan lupa loh tim nasional Indonesia kita sekarang sedang bersaing untuk lolos ke piala dunia bos. Bukan lagi untuk lolos ke piala Asia apalagi piala AFF. Ya kan jadi yang menurut saya yang sebelumnya juga tuh tim nasional U16 tuh gagal menjadi juara piala AFF seharusnya gak perlu diperdebatkan juga ya. Gak perlu berisik juga kita. Karena kan nanti target mereka adalah bermain untuk kualifikasi piala Asia kan mereka harus masuk ke piala Asia nanti jadi disana nanti mereka harus fokus. Sama juga seperti U18 yang nanti akan bermain di piala AFF gak perlu juara juga. Kalau bisa juara bagus pasti dong kita mau juara tapi kalau gak bisa gak masalah karena target dari U18 itu yang nanti akan menjadi U20 adalah untuk lolos ke piala dunia. Nah jawaban dari Pak Ketua saya ingin menanyakan Pak Ketua selamat malam ya. Bagaimana perkembangan soal Martin Pais ini? Apakah dia tersedia untuk bermain paling tidak di bulan September? Ya karena kan di persidangan cas yang sudah keluar jadwalnya itu dia tidak ada baik di bulan Juli bulan Agustus apalagi. Nah bagaimana? Apakah dia bisa diperjuangkan? Pak Ketua jawab dengan tegas bahwa Icin belum ya. Jadi belum bisa. Jadi memang kalau bisa dikatakan demikian jelas teman-teman ya. Karena ini informasi langsung dari Pak Ketua. Ya bukan dibuat-buat. Sehingga ketika Pak Ketua bilang begitu saya bilang ya oke. Ya berarti dia belum tersedia untuk bermain melawan Arab Saudi dalam pertandingan pertama. Main di Arab pada tanggal 5 September. Kemudian kita dimahari kemudian pada tanggal 10 September balik di kandang menjamu Australia. Jadi Pais belum bisa ada disana. Nah Pais sendiri merindukan ya ingin cepat-cepat bermain buat Indonesia. Dia belajar dengan katolok bahasa Indonesia untuk lebih lancar. Jadi semangatnya jiwa nasionalis dari Pais ini luar biasa. Dia ingin sekali. Tapi apadahaya terus dilakukan. Tentunya dia juga berharap bahwa cepat proses ini diurus oleh PCSI. Dia terus memberikan support kepada PCSI. Berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendukung dia. Men-support dia. Juga kepada Ketua Umum. Ya dia menaruh respek yang luar biasa. Ketika terus ya bagaimana diupayakan agar dia bisa bermain. Tentunya pertarungan di FIFA dan di CAS ini yang terus dilakukan oleh PCSI. Dan kita serahkan kepada tim Pak Erik. Namun yang satu poin penting buat teman-teman tahu bahwa saya sudah menyambung ini. Apa yang diinginan teman-teman semua sudah saya sambungkan ke Pak Ketua untuk menanyakan ketersediaan dia apakah bisa. Ternyata belum. Kata Pak Ketua. Rang 3-4 ini yang kita incer kan. Yang kita incer di mana Saudi dan Bahrain ada di sana. Ditambah Rang 5, Rang 6, China dan kita. Jadi asumsi Saudi itu ambil Rang 3. Kita masih bisa rebutan ke Rang 4. Karena gue tidak melihat kita lebih rendah daripada Bahrain dan China. Di atas kertas iya. Tapi perkembangan tim nasi kita itu kan begitu signifikan progresnya. Dan nyaris gak ada pemain yang cederak. Pilihan juga lebih banyak. Sekarang Fergong masuk lagi. Gue gak tahu. Mungkin Mace Hillhurst yang gue baca. Terus mungkin Riedewald. Gue gak tahu lah. Riedewald kayaknya susah karena dia pernah perkuat tim nasi Belanda. Cuman harusnya bisa. Karena Munir juga pernah perkuat tim nasi Spanyol. Dan akhirnya memperkuat Paroko. Caranya gimana gue gak tahu. Yang paling kekas dan lain-lain. Jadi di Rang 3-4 ini peluang kita. Karena juara atau Rang 3-4 di 3 grup. Nanti akan gabung jadi 2 grup. 3 negara, 3 negara. Yang juara itu lolos. Dalam arti 4 pertandingan kita main. Kalau runner-up masih ada peluang lagi. Tapi kalau kita Rang 5-6 ya selesai. Intinya adalah bagaimana kita bisa masuk ke Rang 4. Terutama di Match Home. Dan semoga rumputnya itu diperbaiki. Di GBK. GBK lagi revitalisasi rumput. Gue gak ngerti maksudnya apa. Pokoknya I don't care. Cara lu gimana, maunya gimana. Gak ada yang peduli. Yang kita peduli rumput ini harus benar. Kalau bicara home-nya bagaimana memanfaatnya. Kalau mau bikin susah. Ini sih pikiran gila aja. Pikiran ekstrimnya. Ya kasih tempat yang menyulitkan lawan. Cuma jangan jadi kickback ke kita lagi. Contoh main siang kemarin kan jam 4. Kan sebetulnya juga berberang buat tim ini sendiri. Jangan gitu sekarang misalnya. Weh jauh lah ekstrimnya. Ini pikiran gilanya lah. Ke Papua misalnya. Mandala, misalnya Jayapura gitu loh. Dengan penerbangan yang jauh. Mau mempersulit aja gitu loh. Oh, berstrategi seperti itu ya. Iya. Dan juga jangan sekedar di misalnya GBK atau Surabaya lah. Kan rencanakan Surabaya dulu kan. Baru ada GBK nanti di tahun 2025. Itu fine-fine aja ya. Kalau kita mau. Fine-fine aja. Karena lapangan masih sesuai dan sebagainya. Cuma apakah kita akan betul-betul dapat ambil keuntungan. Itu juga. Yang namanya orang berupaya. Yang namanya upaya lah. Bikin susah, bikin capek perjalanan. Paling nggak kan perjalanan langsung Jakarta. Jayapura kan 5 jam. Kalau mau bikin repot lawan. Bermain dalam situasi yang nggak biasa. Sebelum lebih lanjut. Jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Timnas Indonesia telah mengukir sejarah dengan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjuangan Indonesia akan dimulai September nanti. Sesuai jadwal resmi dari PSSI, pada tanggal 5 September Garuda akan menghadapi Arab Saudi, Hawaii, dan tanggal 10 September akan menghadapi Australia, home. Menyambut dua laga penting ini, Indonesia masih dihadapkan pada masalah klasik, yaitu penyelesaian akhir yang lemah. Analisis tersebut disampaikan oleh pengamat sepak bola Binder Singh. Ia menyarankan kepada PSSI untuk merekrut maksimal dua striker keturunan untuk memperkuat Indonesia. Dari sekian banyak nama yang beredar, Binder Singh menyoroti dua nama, diantaranya oleh Romani dan Mauro Zelstra. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari PSSI mengenai siapa yang akan dipilih, namun komunikasi antara PSSI dan para pemain dia kini sudah berjalan. Berikut analisis Binder Singh terhadap kedua pemain keturunan calon striker timnas Indonesia tersebut. Binder Singh menyoroti oleh Romani sebagai pemain matang dengan usia 24 tahun. Oleh dikenal sebagai finisher yang aktif dalam proses build-up serangan, sesuai dengan keinginan pelatih Sinta Eeyong STY. STY menginginkan striker yang tidak hanya menunggu bola tetapi juga terlibat dalam permainan. Kemampuan oleh dalam membuka ruang dan kontribusinya dalam serangan menjadi nilai plus. Kehadiran oleh bisa menjadi solusi bagi masalah penyelesaian akhir yang selama ini menjadi tantangan bagi timnas Indonesia, ujarnya, melalui YouTube ad Bolabung Binder. Mauro Zelstra, meskipun masih berusia 19 tahun, menunjukkan potensi besar. Binder Singh menyebut bahwa Mauro Zelstra sudah menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Dengan kecepatan dan dribbling yang luar biasa, Mauro Zelstra dinilai cocok dengan strategi serangan balik cepat yang sering digunakan oleh timnas. Namun, pengalaman dan ketepatan dalam penyelesaian akhir menjadi aspek yang perlu ditingkatkan. Meskipun begitu, dengan bimbingan yang tepat, Mauro bisa berkembang menjadi pemain kunci di lini depan. Binder Singh menekankan pentingnya memiliki striker yang konsisten dalam penyelesaian akhir. Meskipun suplai bola seringkali menjadi masalah, memiliki striker yang mampu mengonversi peluang menjadi gol akan meningkatkan produktivitas tim. Singh juga menyarankan agar PSSI mempertimbangkan untuk menaturalisasi dua pemain sekaligus untuk memperluas kompetisi di lini depan. Menurut Singh, kehadiran pemain yang berpengalaman seperti oleh Romeni dan talenta muda seperti Mauro Zelstra bisa memberikan keseimbangan yang dibutuhkan timnas. Supaya ada kompetisi yang kuat di lini depan, di lini belakang, sudah ada banyak pemain bagus dan semuanya saling berkompetisi. Ini yang kita butuhkan di lini serang, jelasnya. Berita selanjutnya, timnas Indonesia dapat pujian dari legenda timnas Australia. Timnas Indonesia mendapat pujian dari legenda timnas Australia, tim Cahil. Rupanya, Cahil menaruh perhatian lebih terhadap performa skuad Garuda belakangan ini. Tim Cahil datang ke Indonesia untuk mengunjungi Dewa United Sports Center, Tangerang. Di sela-sela kunjungan, ex-gelandang Everton itu memberikan penilaiannya terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Saya pikir ini baru berusia satu tahun dan klub ini baru tiga atau empat tahun di kompetisi dan finis kelima musim lalu, ujar tim Cahil di Youtube Dewa United FC. Hal yang menyenangkan adalah melihat kinerja tinggi. Anda memiliki asrama untuk anak-anak muda, lapangan, di mana mereka makan, ruang pelatih, fisioterapi. Di sini ada stadion basket besar ketika saya tur kemarin, tetapi juga lapangan sepak bola dan fasilitasnya, kolam renang, semuanya kelas satu, jelas tim Cahil. Saya pikir itu yang paling penting dalam diskusi yang saya lakukan dengan sepak bola dan pemerintah Indonesia adalah selera untuk sepak bola di sini, tutur tim Cahil. Akademi-akademi, dan juga bagaimana timnas Indonesia U23 yang tampil baik di Piala Asia U23-2024. Harapan yang diberikan kepada anak-anak laki-laki dan perempuan muda Indonesia, tim Cahil juga tahu bahwa timnas Indonesia diperkuat banyak pemain keturunan kelahiran Belanda yang menjalani naturalisasi karena mempunyai darah Indonesia. Tetapi pada saat yang sama, sama baiknya dengan timnas Indonesia. Banyak pemain yang bermain di Belanda dengan darah Indonesia yang sekarang bermain untuk timnas, ucap tim Cahil. Selain itu, tim Cahil juga sedikit mengikuti BRI Liga 1 yang diikuti oleh 18 peserta dan penerapan 8 pemain asing. Saya pikir dengan kompetisi juga, dengan memiliki 18 tim dengan 8 pemain asing. Jadi, ya, saya telah banyak mempelajari negara ini, sepak bola, ucap tim Cahil. Tetapi ketika Anda memiliki klub seperti ini yang akan berkembang lebih banyak, membantu mereka untuk benar-benar mempercepat pertumbuhan itu, terang tim Cahil. Saya memiliki hubungan yang baik di sini. Jadi menyenangkan membangun hubungan ini dengan Presiden Dewa United, Ardian Satya Negara dan klub sepak bola lain di Indonesia dan membantu mereka tumbuh secara internasional dan global, ungkap pemeleksi 104 caps dan 49 gol plus 5 asis untuk Australia itu. Berita selanjutnya, timnas Indonesia bersama juru taktik coach Sinta Eong, Ranking FIFA naik drastis. Sosok coach Sinta Eong merupakan pelatih timnas Indonesia, dirinya baru saja mengukir catatan spesial. Pria asal Korea Selatan itu mampu membawa Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23-2024. Ini adalah catatan yang spesial karena Indonesia berstatus debutan. Jika dirinya mampu meraih satu kemenangan lagi di Piala Asia U23, Indonesia akan lolos ke fase grup Olimpiade 2024. Tidak hanya pada level U23, performa pemain timnas Indonesia pada level senior juga meningkat dan membaik. Indonesia baru saja lolos ke babak bugur Piala Asia U23. Indonesia juga lolos pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia U2026. Coach Sinta Eong pernah membawa Indonesia ke dua laga final, pada saat Piala AFF 2020 dan Piala AFF U23-2023. Akan tetapi, pada dua final itu, masyarakat Indonesia harus puas dengan peringkat kedua. Karena meskipun belum ada trofi yang diraih, beberapa capaian penting mampu dicatat Sinta Eong. Berkat hasil jeripayah sang pelatih timnas Indonesia Coach Sinta Eong, jika dilihat dari rangking FIFA timnas Indonesia naik secara drastis. Hal ini terlihat dari unggahan salah satu akun Instagram at Arsip Timnas. Dalam unggahan tersebut menuliskan, statistik Coach Tayo bersama timnas Indonesia. Sejauh ini Sinta Eong sudah menjalani 47 pertandingan bersama timnas Indonesia Senior. Ada 24 kemenangan didapat, 10 imbang, dan 13 kekalahan. Postingan tersebut pun mengundang netizen. Banyak netizen yang berkomentar di akun unggahan tersebut. Berikut ini di rangkuman beberapa netizen yang berkomentar. Dari akun Instagram, atsarif.skc, Coach Sinta Eong terlalu OP, harus dibansi. At Kizaki.garis bawah, dan kalahnya hanya dari tim-tim raksasa Asia, padahal timnas kita masih berkembang. At Andi Lomboan, hanya Coach Sint yang mampu, timnas beruntung dapat pelatih sekelas Coach Sint. Terbukti kinerjanya mampu mengangkat rang timnas melesat naik proses dan progresnya berkembang pesat. Semoga timnas semakin berkembang di tangan Coach Sint. At Adam Nusa, buatkan patung STY buat mengenang jasanya dalam membangun timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton!